hai hai dan dulu saya pernah bilang loh iya di Omos di peradaban baru besok nanti atau sesuatu saat nanti di peradaban baru itu akan muncul kota besar di tengah-tengah Pulau Jawa dan kemarin waktu yang liputan kemarinnya bulan-bulan dan itu juga ada bunganya dengan keraton solo keraton solo kan nama ratunya istilah ratunya kan Paku Buwono betul iya kan Paku itulah atau elemas togak ya yang menjadi poros ya kan orang-orang raton istilahnya dulu kan yang berikan itu membuat nama itu juga enggak sembarangan pakai tirakat orang dulu dan posisi keraton solo itu tengah-tengah pas antara merapi dengan lawu itu bisa dicek di Google map ini pas posisi tengah nah di antara ini ibaratnya itu adalah gerbang dalam ya gerbang luarnya dari dari ini kraton Solo lawu merapi nah ini ada gerbang luarnya gerbang luarnya adalah portal-porto isi like benteng lah itu itu sebelah timur adalah Semeru sebelah barat adalah selamat bisa dilihat di Google Map enggak sebentar Mas maksudnya pintu gerbang keluar karena ini kerajaan itu berarti gini berarti termasuk yang membenteng Tanah Jawa apa gimana ibaratnya kraton kerajaan kraton itu kan mesti ada pintu luar tak tugu luar tugu dalam ya kan baru masuk raton kan ngomong iya ya seperti itu bisa dicek di Google di Google Map jadi ini kraton Solo sebelah barat ini kan merapi sebelah timurnya lawu nah raton Solo ini pas tengah-tengah antara lau dan merapi itu gerbang dalam portal gaibnya itu mas portal dimensinya itu jadi semacam bentuk kayak gerbang kayak krapuro lah berarti ini kraton ya krapuro luarnya itu adalah timur adalah semeru baratnya adalah selamat itu bisa dicek di Google Map nah itu kalau makanya dari gunung lau merapi semeru selamat itu gunung yang sangat inget penuh dengan kemistisan ya karena itu portal baratnya benteng dalam benteng luar kapura dalam kapura luar pasti kraton kan mesti ada gerak kapura dalam dan kapura luar kan untuk memasuki kraton kan mesti enek enek kapura meneh kan ada kapura lagi efeknya Mas tiga gunung yang menjadi benteng tadi kan itu sampai meletus itu tanah jelas itu membuka mas justru kalau meletusnya itu membuka dimensi membuka dimensi iya portalnya dibuka kan ada namanya dimensi itu ada pintu portalnya garisnya ada potensi enggak untuk dari gunung itu untuk meletus karena selama ini kan kita mengalami radio kan tidur pasti pasti ya pengaruh Mas dan itu sangat luar biasa puncak tertinggi dua puncak tertinggi di Pulau Jawa langsung air warna selamat merapi lalu tengah-tengah lapan Solo karena seperti saya sabuk saya kalau saya bilang dulu Solo ataupun area lau ini adalah peradaban manusia pertama yang namanya megantropus paleo javanicus ya kan mega besar antropus itu manusia paleo javanicus ras java ukurannya besar manusia ukuran besar dan ditemukan di primil ya kan terus lebih mudah lagi yang si erectus jadi erectus itu lebih mudah dari megantropus dan di tekancantropus dan di tekancantropus dan di tanggarepus manusia ekra erectus itu sih ditemukan di primil di besisir bungawan Solo dan di ngawi bagian barat itu juga kaki gunung lawu ya kan terus ketpik antropus Mojokertensis yang ada di Gunung Penanggungan dekat kaki Gunung Penanggungan Mojokerto makanya di sana banyak sih itu juga ya kan itu terus Piptek Antropos Solohansis juga ditemukan di Penanggungan Solo terus lebih muda lagi Homo Homo Sapien itu kan manusia kurta yang sudah cerdas tingkat lagunya sudah berkembang gitu kan Homo terbagi menjadi tiga Homo Wajakensis ditemukan di daerah Wajak kaki Gunung Gunung Wilis daerah Tulung Agung terus Homo Soloensis di Solo lagi ditemukan di Penanggungan Solo Terus yang ketiga dari Homo itu Homo Floresiensis ditemukan di Maksud Nusa Tenggara Timur di Lombok Bali Jawa Sumatera itu kan gandeng jadi satu jadi satu daratan makanya kan jadi dunia itu kan nanti peradaban dunia itu ada yang namanya sistem 52 sistem 52 itu ya di dunia ini ada lima ras ini ya lima ras itu kan ras ras Asia Asia itu pusatnya ya di Jawa ini jauh itu orang Asia luarnya orang Jawa Iya jangan-jangan dunia juga juga terus ras ras Afrika juga sendiri gitu terus ras 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 Eropa di Britania Inggris itu leluhurnya orang Eropa ras Amerika Dominika di ada Dominika itu itu leluhuri orang Amerika China dan makanya kan dari eh apa jenisnya Eropa secara fisiknya beda lebih kemerah-merahan ya kan kalau Amerika lebih kekuning-kuningan ya kan kalau Jawa lebih sawah matang kalau Afrika lebih gelap kalau Cina lebih sipit kan beda makanya itu ya India India itu adalah imigrasi dari Jawa yang berkolaborasi dengan ras Afrika akhirnya bentuk E makanya orang India kan setengah Indonesia setengah Asia setengah Afrika ya misalkan ada orang India yang kupih itu sudah ada pencanturan dari ras Eropa kan dulu itu kan masih banyak daratan yang belum terpisah-pisah oleh lautan dan dulu hidupnya itu imigrasi modenya berpindah-pindah tempat belum nantikan karena bencana alam itu banyak berterbarang ras ras itu menyebar karena pengaruh ke jola alam karena apa jadi fase-fase yang kayak peradaban peradaban pergambian peradaban sudah berkali-kali nah gitu jadi manusia purba mengalami revolusi revolusi jadi perubahan zaman ini sekarang sudah kesembilan sembilan itu peridu itu jaman Lenurya kita itu sudah pergambian zaman menuju yang kesepuluh makanya di dalam istilah Hindu ada yang namanya setiap ada perubahan alam itu diturunkan sang pemelihara yang namanya avatar awatarawisnu itu dewa pemelihara makanya kan dewa yang pertama itu ikan karena dulunya belum ada manusia hanya dulu pertama itu kan hewan-hewan air dulu sebelum air hewan darat yang terus babi dan disinggulis awatarawisnu disinggulkan sifat bentuk babi kan itu yang namanya hewan darat jadi sifat keangkara mosotik hancuran alam itu juga tidak terjadi pada zaman manusia ini zaman hewan itu juga pernah terjadi terus makanya narasinya awatarawisnu itu setengah manusia setengah hewan nah itu digabarkan kenapa sinya sinya simbol kebijaksanaan juga sifat sifat mempunyai sifat kasih ya artinya kebijaksanaan itu tadi nah dulu manusia itu juga peradaban dulu juga ada yang sifatnya setengah manusia setengah hewan hahaha nah itu terima kasih